Episode 514A Karakter Lang Hongjun sebenarnya adalah seorang intelektual yang relatif dewasa dan agak konservatif. Untuk menggunakan pepatah yang lebih populer sekarang, orang ini lebih tua. Dia selalu memiliki arogansi para intelektual di tahun-tahun awal, serta temperamen yang unik dari beberapa tipikal orang yang bisa disebut miskin. Orang seperti ini biasanya tidak menyumpahi orang, tetapi jika dia mengumpat orang, dia benar-benar dipaksa untuk cemas. Meskipun Lang Hongjun tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri saat ini, dia masih tidak bisa menahan kebencian terhadap Mei Yuzhen di dalam hatinya. Bagaimanapun, wanita ini mencoba membunuhnya dengan cara yang paling kejam, tetapi dia dengan bodohnya menganggapnya sebagai dermawan yang hebat dan berterima kasih. Karena itu, melihatnya sekarang, kebencian Lang Hongjun padanya di dalam hatinya hampir tak terlukiskan dengan kata-kata. Selain itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa kematian Mei Yuzhen ini sudah dekat dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Jadi, dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu bilang aku bandit yang malang, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri. Saya mendengar bahwa rumah Anda telah digerebet, suami dan putra Anda telah ditangkap, semua uang yang tidak bermoral yang Anda peroleh itu juga sudah disegel. Kerja keras selama beberapa dekade tidak menghasilkan apa-apa, aku khawatir kamu sangat kesakitan sekarang, kan? Mei Yuzhen terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lang Hongjun. Kepercayaan diri dan arogansinya baru saja menghilang tanpa jejak dalam sekejap, digantikan oleh ekspresi gigi yang gemeretak, mata terbelah, dan bahkan kegilaan tujuh poin. Dia menatap Lang Hongjun dan meraung dengan tegas, bagaimana kamu tahu ini? Siapa yang memberi tahumu ini? Pada saat ini, Mei Yuzhen tidak hanya marah. Dia lebih terkejut, karena dia tidak bisa mengerti bagaimana orang bodoh seperti Lang Hongjun yang bahkan tidak tahu identitas aslinya akan tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Dia merenung dengan neri di dalam hatinya, hal-hal yang terjadi di rumah, kecuali orang-orang di dalam mobil ketika kami datang, tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya sama sekali. Selain itu, semua orang kehilangan ponsel mereka di sepanjang jalan, dan tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar sama sekali. Bahkan jika tiga lainnya ingin memberi tahu orang lain tentang ini, itu tidak mungkin. Selanjutnya, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk memberi tahu orang lain tentang masalah ini, tidak mungkin untuk memberi tahu Lang Hongjun ini. Terlebih lagi, bahkan Makui dan Juarez di sini tidak tahu informasi tentang anggota keluarga mereka, jadi Lang Hongjun pasti tidak mendengarnya dari mereka. Lalu bagaimana dia tahu semua ini? Lang Hongjun juga memiliki ide untuk membalas dendam pada Mei Yuzhen saat ini, menatapnya dan berkata sambil mencibir, Mei Yuzhen, jangan pikirkan itu, kamu akan mendapatkannya hari ini. Kamu tahu, keluargamu benar-benar selesai kali ini. Tunggu suamimu ketika kamu dan putramu keluar dari penjara. Orang-orang Kuil Wanlong akan membawa mereka ke suriah untuk bekerja sebagai kuli, dan mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka dalam hidup ini. Karena mereka ingin membantu Anda menebus dosa-dosa Anda. Kamu kentut, Mei Yuzhen menggertakkan giginya dan memarahi, kamu tidak perlu bicara omong kosong di sini. Wanlonghal bekerja sama dengan bos kami, dan akan menjadi mitra kami di masa depan. Mereka membantu saya menyelamatkan suami dan anak saya dari penjara, bagaimana mungkin membawa mereka ke suriah untuk bekerja sebagai kuli. Percaya atau tidak, saya akan meminta dokter untuk datang dan menjahit mulut Anda. Bagaimanapun, yang kami inginkan adalah organ di perut Anda dan Anda kornea, dan kami tidak ingin mulut baumu. Lang Hongjun mengabaikannya, tetapi memandang Ye Chen yang telah menghadapi Mei Yuzhen, dan berkata dengan cepat, Saudara, Saudaraku, wanita jahat ini ada di sini, mengapa kamu tidak berurusan dengannya? Mei Yuzhen tidak mengenali punggung Ye Chen, tetapi berkata dengan jijik, Apa? Apakah kamu masih memiliki seorang pembantu? Dialah yang duduk bersamamu di pesawat dan datang ke sini bersamamu setelah turun dari pesawat. Benarkah menyakiti orang dengan menyedihkan, dan tidak ada orang yang datang kepada kita yang bisa pergi sepenuhnya? Kakakmu ini, aku khawatir dia akan menderita hati dan paru, paru yang sama denganmu. Petik 2 terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.